Bantuan yang disalurkan melalui PT PLN Persero unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Cilacap berupa pemasangan listrik, gerobak usaha, santunan anak yatim, bantuan untuk 44 guru ngaji, serta bantuan bedah rumah. Penyerahan bantuan yang dipusatkan di Yayasan Pondok Pesantren Tafidul Quran Baitu Syakur, Desa Kuaru Kecamatan Kuarasan, dilakukan secara langsung oleh Kepala Kantor PLN UP3 Cilacap, Ahmad Mutasir, kepada Bupati Kebumen Kiai H. Yazid Mahfud, Kamis 12 Desember 2019. Bupati dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada pimpinan PT PLN, khususnya UP3 Cilacap, atas penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan ini penting sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di saat terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Di antaranya, kebutuhan energi listrik dan kebutuhan kenyamanan dan trantip mas termasuk keamanan di jalan raya. Lebih jauh Bupati menyampaikan bantuan ini tentunya sangat membantu masyarakat. Kedepan, kepedulian tersebut tetap diharapkan termasuk dalam pemberdayaan masyarakat juga bersinergi dengan Pemkap Kebumen dalam mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Kebumen. Di antaranya, menekan angka kemiskinan melalui berbagai program dan upaya. Salah satunya adalah mengembangkan Geopak Nasional Karang-Sambung-Karangbolong. Di bantuan tersebut, insya Allah akan bermanfaat bagi masyarakat karena ada pemasaran gratis, RTUH, setelah di Geopak, masyarakat yang membutuhkan, dan ini nanti juga akan mengangkat para kondumnya di pusat warung, di pusat warung, di pusat warung, di pusat warung, Dari Desa Kuaru, Kecamatan Kuarasan, Tim Liputan Rati TV memberitakan.